kelihatannya sudah matang teman-teman ya selamat datang kembali di channel saya tadi saya berburu teman-teman dapat satu terkukur ya ini terkukurnya tadi saya tembak pakai senapan ya kalau tidak pakai senapan tidak bisa teman-teman oke kali ini kita akan bakar-bakar burung ini ya teman-teman ya oke gimana kelanjutannya saksikan terus video berikut ini oke cek icrot tahunya ya ya situ ya situ setelah seperti ini teman-teman kita kita akan black dulu ya teman-teman ya ini sudah bersih nanti kita iris-iris kita black dalamnya kita buang nanti kita goreng aja teman-teman ya lebih praktis daripada nanti bakar-bakar pakai apinya lama kita goreng nanti kita buat sambal ya teman-teman oke teman-teman setelah kita bersihkan kita kasih bumbu kuning ya nah ini bumbu kuningnya buatan istri saya sedikit aja nanti asin segini aja ya kita putar-putar seperti ini nanti kita buat lauk untuk makan ya teman-teman seperti ini ya teman-teman oke kita siapkan kompornya sama wajannya dulu ya oke teman-teman kita kasih wajan kecil dulu wajan kesayangan saya kita kasih sedikit minyak saja gak usah banyak-banyak biar irit ya irit pangkal kaya cukupnya aja teman-teman lalu kita ngurepkan kompornya seperti ini setelah itu kita aduk-aduk lagi ya oke kita aduk-aduk lagi seperti ini oke seperti ini ya teman-teman ya minyaknya sudah mulai panas kita kita olas-olaskan ke pinggirnya supaya tidak langkat teman-teman kita tunggu minyaknya sampai panas kita pakai centong ya wawalnya oke ada yang komentar mari kuping benginging oke setelah itu kita masukkan tegukur yang baru kita buru tadi ya kita siapkan tameng disini supaya tidak mencelat-mencelat wah 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 tuh panas wah teman-teman wah teman-teman wah nah ini pasti lezat ini teman-teman ya sudah lama tidak makan jatuh yang terkukur teman-teman hari ini kalian lihat gorengnya aja ya oke nah seperti ini kita gorengnya di dalam aja kalau di luar tadi beleduk ada trek-trek orang nekong ya teman-teman ya Oke kita tunggu sampai burunya matang uh uh kita kecilin apinya ya karena terlalu gede nah kita kecilin sedikit apinya oke ada yang kecangkeman di belakang ya ini pasti kelot-kelot teman-teman saya yakin kelot-kelot Oke Wow Wow lezat Wow ini sudah menggugah selera teman-teman ya Wow oke teman-teman ini sudah berubah warna jadi kecoklatan ya teman-teman langsung saja kita masukkan saus sama saus sambal pedas ya Nah langsung dimasukkan di trot-trotin begini nah kita masukkan yang ekstra pedas teman-teman oke oke seperti ini oke mati ya teman-teman ya setelah itu kita kasih kecapnya kita ketinggalan guys kecap setelah itu kita oseng lagi oke oke jadi BBQ ini teman-teman ya wah bawahnya sudah mantap teman-teman kasih air sedikit teman-teman ya kita kasih air sedikit uh oke nah secukupnya seperti ini ya teman-teman ya ini pasti meresap ini teman-teman kita perbesar apinya biar blitz blekutuk-blekutuk teman-teman jangan lupa kasih bawang teman-teman ya ini resep andalan teman-teman rasanya nyanyi pasti enak sekali ini wuhh opi gue oke kita keginin apinya oke 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 kita buat dagingnya jadi lembut ya teman-teman kita coba incip-incip ya wow wow belum enak teman-teman kita kasih penyedap rasa dulu ya kita kasih Royco yang banyak gak apa-apa gak beli panas setiap kali goreng kok kesonyok terus ya teman-teman oke kita putar-putar biar bumbunya meresap kita coba lagi oke oke sudah gurih teman-teman kita sedang ngil tinggal ngasih kecap lagi kecapnya kurang oke kita tekan-tekan supaya meresap ke dalam dagingnya teman-teman kita tutup ya kita ungkep biar rasanya semakin mantap kita lihat dulu oke kelihatannya sudah matang teman-teman ya oke kita angkat saja kita sajikan untuk kita makan kita siapkan piringnya dulu matikan kompornya kita jeblekkan kompornya oke setelah itu kita sok ya teman-teman ya oke sudah jadi ini yang dinamakan terpukur saus tiram teman-teman ya oke kita tunggu adem ya kita tunggu adem sebentar nanti kita makan pakai sambal ya tadi dibuat ya ini kan bukunya burih teman-teman tadi beruntung ya dapet satu ini yang ketemu yang dua tidak ketemu teman-teman yang dua lagi jatuh ke sawah tidak ketemu teman-teman saya cari yang satunya lagi jauh nah itu lagi jauh males buat ngambilnya males jadi kita masak cuma satu saja yang satu-satunya enak banget temen-temen cocolin sambelnya mantap oke temen-temen ini enaknya suwiwi nya oke temen-temen cerita dulu video kali ini ya besok-besok kalau saya berbual dapat terkukur lagi saya akan buatkan videonya oke see you in the next video selamat menikmati